Ini tubuh, aku langsung jadi Tubuhnya tuh Wah aku langsung hamil Assalamualaikum pemirsa setia Comedy Traveler Ketemu lagi bersama aku, Terina Nelce Kali ini aku akan mengajak pemirsa untuk berjalan-jalan di dua tempat Yaitu di Thailand Dan juga satu lagi di salah satu kota yang ada di Indonesia Kira-kira kota mana ya? Makanya jangan kemana-mana Ikuti terus Comedy Traveler Wow Siapa dia? Ini siapa sih? Ini siapa sih? Nari, nari, mundur lagi Oh Duh hui sanya Si pengen buka Duh pengen buka kacamata Asli beneran panas banget Ini salah satu tempat saya sudah sampai di Honey Bee Ya bener Honey Bee Apa ya? Honey Bee Farm Jadi ini adalah honey Honey itu tau gak? Honey Honey itu Sayang Honey itu kan madu Be itu lebah Di lebah, di lebah madu Gitu, gitu, gitu Jadi kita ke tempat pembuatan madu Honey Bee Aku punya lagu dari Honey Bee loh Honey Bee Honey Bee Honey Bee Honey Bee Honey Bee Nure Lai Habibie Habibie Nure Lai Gitu, gitu Gitu, gitu Artinya tuh sayangku Sayang Artinya tuh sayangku Sayangku Sayang Maksudnya artinya Habibie tuh sayangku, kekasihku Sayangku Iiii Aduu Nah pemirsa ini dia namanya Honey Bee Farm Ini merupakan peternakan dari beragam jenis lebah yang bisa menghasilkan madu Dan juga bisa menyembuhkan beragam jenis penyakit loh Di sini selain kita melihat beraneka macam lebah Kita juga bisa melihat beberapa rumah lebah Sekaligus juga kita akan diberikan informasi tentang proses terbentuknya sarang lebah Hingga bagaimana cara mengeluarkan madu dari sarang lebah tersebut Wah pokoknya kalau kita di sini bisa menambah wawasan soal lebah dan juga madu pemirsa Hingga bagaimana cara mengelamatkan kata yang rasa terbentuk Hingga bagaimana cara mengelamatkan kata ini Hingga bagaimana cara mengelamatkan kata ini Saya harus konsultasi supaya nanti lancar Nah pemirsa Kalau tadi udah lihat keseluan aku Dan juga Pak Eprot Di salah satu tempat wisata yang ada di Thailand Kali ini Aku akan pergi sendirian Ke Indonesia Kemana Aku akan pergi ke Semarang Aku akan mengunjungi salah satu tempat Yang bernama Sampo Kong Sampo Kong Kok Ngedenger orang-orang ngomong suaranya pada mendok ya Kayak gue kenal gitu bahasanya Ini dimana sih sebenernya Kita cari tau ya Kita masuk ke dalam Beli tiketnya Baru kita tau nih orang-orang dari mana Sesuatu yang dikunci Tidak ada bisa kita buka Kalau kita tidak punya kuncinya Itu adalah teori dudung durjana Dalam bukunya yang berjudul Comparable Zone Paham anda? Paham? Ini tempat Semuanya Cina Bangunannya Patung-patungnya Tapi lagunya keroncong Nah itu kan yang jadi pertanyaan Gimana tuh? Gimana tuh? Gimana? 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 Tuh Kita cari tau ini tempat apa Sejarahnya apa Supaya juga ini ada Ada unsur edukasinya gitu Kita cari tau Kita cari tau Jadi tempat ini adalah Kelonteng Gedung Batu Sangkokong Tidak bisa baca Aku akan mencobanya In memory of Zenghi 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 Ngomong dong dari tadi Ada bahasa Indonesia Jadi ada dua versi nih Ada yang bilang dihanyutkan di laut Ada yang mempercaya bahwa Di kebumikannya di Semarang Di sini Makanya ada patung ini Kenapa disebut dengan gedung batu? Karena memang bentuknya merupakan Sebuah gua batu besar Yang terletak pada Sebuah bukit batu Dilarang mengganggu Atau mengusik ular Kalau gak ketahuan Gak apa-apa kali ini Setelah dari sini Kita akan melanjut lagi Ketempat wisata selanjutnya Yang ada di kota Lama Semarang Kemana lagi ya Makanya saksikan terus Comedy Traveler Sampai jumpa